Dua perguruan silat kembali terlibat bentrokan menggunakan batu, kayu, dan tangan kosong di Madiun, Jawa Timur. Warga menyesalkan tidak adanya antisipasi dari petugas, padahal informasi bentrokan sudah diketahui sebelumnya. Bentrokan antara dua masa perguruan silat terjadi di beberapa titik, di antaranya Jalan Basuki Rahmat, Jalan Candisewu, hingga di kawasan stasiun besar Madiun. Kedua masa saling serang dengan batu, kayu, dan tangan kosong. Akibat bentrokan ini beberapa sepeda motor rusak dan seorang pesilat tergeletak terluka. Bentrokan ini terhenti setelah polisi dan TNI turun tangan. Aksi bentrokan ini disesalkan karena mengganggu aktivitas warga. Selain itu kurangnya antisipasi dari aparat juga disesalkan, padahal informasi tawuran sudah beredar sejak dua hari sebelumnya. Sementara itu Polres Madiun sudah membuat antisipasi betrokan dengan membuat penyekatan massa di sejumlah titik. Dari pihak kepolisian harusnya sudah bisa antisipasi. Karena infonya itu sudah dua hari yang lalu, itu ada info masuk di kalangan saudara-saudara penas muda yang Bojonegoro, Tupang, Lamongan, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Buset untuk drop tawang, bledos tawang. Ternyata kejadian ditawang. Sudah kena hasil kelas ini. Jadi ketika ada kegiatan halal biaya atau kegiatan untuk perguruan di wilayah Madiun dan Madiun kota, itu sudah lakukan penyekatan. Penyekatan di pintu-pintu masuk ke arah kota maupun kawupaten. Harapannya tidak ada masyarakat lain yang bergabung di wilayah kota maupun kawupaten. Bantrokan ini merupakan kali kedua dalam sepekan terakhir di Madiun. Bantrokan terakhir terjadi saat salah satu perguruan silat menggelar halal bihalal dan berkonvoy di kota Madiun hingga memancing keributan dan bentrokan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu, FNDI News, melapornya. Terima kasih telah menonton!